Halo apa kabar semua kembali lagi bersama saya Sandra Kuk semoga kita semua sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada oke hari ini saya akan masak bubur ayam abang-abang gerobak gitu ya kalau pagi suka lewat ya untuk sarapan ini enak sekali ini saya buat karena ada salah satu request subscriber setia saya ya Mama Kevin halo saya buatkan bubur ayamnya ya oke bahan-bahannya apa saja saya memakai 2 cup beras ya ini berasnya yang telah saya cuci bersih dan tiriskan untuk buburnya lalu ada kaldu ayam ya kita siapkan sebanyak 2 liter boleh lebih kaldu nya cara buatnya ada di video saya sebelumnya nanti saya taruh linknya di deskripsi ya nah untuk kuah kuningnya kalau bubur ayam itu kan ada kuah yang kuningnya itu ya bahan-bahannya saya memakai setengah ekor ayam saya pakai bagian dada ya teman-teman bebas terserah mau pakai bagian apa saja bisa lalu saya siapkan telur puyuh ini biasa untuk satenya ya saya akan masak bumbu kuning juga ya kuah kuningnya bumbunya ada karena hanya setengah ekor ayam saya memakai 3 siung bawang putih 4 siung bawang merah 2 butir kemiri 1 sendok teh ketumbar 1 buah jahe kita eh jahe sorry serai nanti kita geprek ya lalu 2 lembar daun jeruk satu lembar daun salam satu rasung kuas jahe dan kunyit ini nanti kita haluskan ya oke untuk bumbu lain dan pelengkapnya ada ada garam lada gadu jamur pelengkapnya ada kecap manis kecap asin bawang goreng dan cakwe untuk pelengkap dan gerupuk ya oke dan daun bawang serta daun seledri nanti kita hiris hiris halus-halus ya oke langsung saja kita buat sekarang masak buburnya ya saya masukkan beras masukkan kuah kaldunya kita masak dengan api kecil ya lalu kita tambahkan garam ya ya secukupnya sesuai selera karena tadi kaldunya juga sudah saya beri garam dan kita masukkan juga daun salam dua lembar ya tadi lupa saya sebut di depan ya daun salamnya kita masak hingga bubur mengental hingga berasnya pecah ya dengan api kecil saja blender bumbunya ya kita sisihkan daun lengkuas dan serai nya dan kita bincang secara selamat menikmati kita panaskan minyak kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tumis hingga harum kita masukkan daun-daunnya seret dan lengkuas kita masukkan ayamnya kita masukkan air bumbui dengan garam 1 sendok makan lada setengah sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh jangan lupa dites rasa ya teman-teman kita masak sampai ayamnya empuk ya sampai ayamnya matang tambahkan juga telur puyuh ya untuk satenya nanti kita masak kembali sampai ayamnya benar-benar matang buburnya jangan lupa kita aduk-aduk ya sampai bawahnya itu tidak kosong nah kalau sudah airnya sudah menyusut tapi buburnya belum menjadi bubur belum kecah nasinya kita bisa tambahkan air kaldu lagi ya kalau tidak ada air kaldu nggak apa-apa menggunakan air kukis saja ya oke kita masak kembali ya sampai benar-benar menjadi bubur ya kalau ayamnya sudah matang kita angkat ya kita angkat telur dan ayamnya kita tiriskan dulu nanti kita goreng ya ya kita tiriskan dulu ini kuahnya nantinya kita gunakan untuk buburnya ya sekarang kita akan goreng telur puyuhnya ya kita goreng asal berkulit saja ya kalau sudah berkulit kita angkat dan cucikan kita goreng ayamnya ya kita goreng ayamnya sampai berkulit juga ya sudah berkulit kita angkat ya kita tiriskan dulu nah buburnya sudah hampir matang ya kita aduk terus sehingga mengental ya kalau sudah seperti ini jangan kita tinggal kita harus aduk terus supaya bawahnya tidak gosong sudah berkulit dan siap kita sajikan dengan pelengkapnya oke sekarang kita sajikan bersama pelengkapnya ya saya kasih kecap asir lalu kuah kuningnya lalu kuah kuningnya lalu saya kasih ayamnya ini ayamnya kita yang goreng yang kita goreng tadi kita suir-suir ya seperti ini kita kasih daun bawang seredri bawang goreng biasa ada yang pakai kacang juga ya tapi ini saya tidak pakai kacang kita kasih kecap kue tingginya seperti ini lalu kita kasih kecap manis sesuai selera aja semuanya ya teman-teman nah kita kasih juga sate telur puyuh dan kerupuk ya siap dinikmati ya buburnya bubur ayam ala sandra cook sudah jadi selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa subscribe ya teman-teman terima kasih selamat mencoba